Capres Pemilu 2024 Anies Baswedan mempertimbangkan semua dukungan yang mendorongnya untuk kembali maju dalam Pilkada Jakarta November nanti. Anies menjawab kemungkinan dia kembali maju di Pilkada Jakarta usai bertemu dengan warga dan tokoh masyarakat di Aceh. Soal rencana sejumlah parpol yang akan mengusungnya di Pilkada Jakarta, Anies mengatakan semua panggilan tugas akan dipertimbangkan secara serius untuk selanjutnya akan diputuskan. Nama Anies masuk kembali dalam Bursa Calon Gubernur Jakarta setelah sempat disinggung oleh petinggi partai Nasdem dan PKB. Sementara itu PKB sejauh ini masih menggodok sejumlah nama bakal cagup Jakarta termasuk Anies Baswedan. Ketua MUPKB Mohamed Iskandar mengatakan partainya masih belum memutuskan nama kandidat cagup Jakarta. Nanti akan ada keputusan. Di tengah rambainya Bursa Calon Gubernur di Pilkada Jakarta 2024, mantan Gubernur Jakarta Basuki Cahyapurnawa alias Ahok menyebut kriteria pemimpin Jakarta di masa mendatang haruslah sosok yang berani mengeksekusi kebijakan dan berani untuk tidak populer. Itu disampaikan Ahok saat menjawab sejumlah permasalahan di kota Jakarta yang hingga kini masih dirasakan warga, mulai dari kemacetan hingga banjir yang belum teratasi. Menurutnya, dalam memimpin Jakarta tidak sekadar mencari popularitas dan pencitraan. Yang paling penting bagi saya bukan kajian-kajian. Kita tahu terlalu banyak, yang paling penting Anda berani eksekusi. Kadang-kadang itu tidak populer. Tapi demi untuk Jakarta lebih baik, popularitas itu tidak penting. Hanya sementara kalau popularitas hanya pencitraan. Bagi saya yang paling penting adalah melakukan eksekusi sehingga kita meninggalkan legasi. Bukan yang kita kerjakan itu ada. Secara popularitas, nama Anies Baswedan dan Basuki Cahyapurnama atau Ahok masih unggul untuk dijagokan dalam Bursa Pemilihan Gubernur Jakarta tahun ini. Lalu seberapa besar kemungkinan Anies dan Ahok kembali bertarung memperebutkan kursi Jakarta 1? Kami diskusikan bersama Direktur Eksekutif Pole Tracking Indonesia, Hanta Yudama. Mas Hanta, selamat sore. Selamat sore, Tifal. Terima kasih sudah bergabung bersama kami. Kansinya, gimana nih? Ada nama Anies, ada nama Ahok. Kemungkinan mereka berdua lagi di pilkada tahun ini seberapa besar? Menurut saya cukup besar ya potensinya. Karena apa? Karena mereka memiliki paling tidak aspek yang dibutuhkan untuk maju dalam kandidasi di internal partai dulu, Tifal. Misalnya satu, pasti setiap partai politik yang diukur adalah potensi elektabilitas. Yaitu berdasarkan data survei. Nah, kalau dilihat dari data dukungan, elektabilitas, maka keduanya masih punya basis. Data kami di politik Indonesia misalnya itu menunjukkan Pak Anies, Pak Ahok itu masih kandidat yang potensial, punya basis yang cukup kuat. Di luar ada nama-nama baru seperti di luar kami dan sebagainya. Jadi satu, elektabilitas. Kedua, boarding pass. Dari sisi boarding pass, PDI Perjuangan menyebutkan salah satu nama yang masuk dalam penjaringan mereka adalah Pak Ahok. Begitu juga Pak Anies disebutkan di partai Nasdem. Dibandingkan nama-nama yang sudah ada, mereka elektabilitasnya daripada lebih tinggi. Misalnya ada nama Saroni dari Nasdem. Itu kan jauh dibandingkan nama Anies, elektabilitas. Begitu juga di internal PDI Perjuangan. Sehingga secara boarding pass, meskipun mungkin belum cukup karena harus berkoalisi semua, maka di DKI mereka sudah punya potensi boarding pass. Yang ketiga, isi tas. Mungkin itu bisa datang sendiri. Yang paling penting, yang paling determinan adalah potensi elektabilitas. Nah, di titik ini mereka punya potensi. Tetapi, karena ini mereka pernah berduel dulu, mereka juga punya komplikasi politik yang sama. Misalnya Pak Anies hari ini, bukan sekedar incumbent. Beliau baru saja bertarung, Anies Waswedan baru saja bertarung di Pilpres dan kalah. Itu menjadi problem bagi Anies, tantangannya. Kalau kalah misalnya dalam Pilkada DKI, itu berbahaya buat Anies. Sulit untuk running lagi di Pilpres 2024. Karena nggak mau, 29. Karena nggak mungkin Maju Pilpres di DKI pun kalah misalnya. Yang kedua, kalau Anies bertarung lagi dengan kenderaan Nasdem dan PKB, dan kita tahu Nasdem dan PKB sekarang mendekat, merapat ke Prabowo, mereka misalnya berhadap-hadapan, itu menimbulkan komplikasi politik juga. Nah, ini yang saya kira harus dihitung oleh Anies Waswedan. Ditambah ada figur-figur yang lainnya. Tentunya di internal Nasdem. Begitu juga dengan Pak Ahok. Pak Ahok juga punya tantangan. Tantangannya apa di perjuangan ada figur-figur baru, kemudian ada isu 2017. Kemungkinan Pak Ahok akan di, apa namanya, dulu juga berhadapan Pak Anies, misalnya ada Pak kemarin kalah. Dan kemudian ada isu-isu di 2017. Itu sangat mungkin dikapitalisasi, didauru ulang oleh lawan politiknya untuk menyerang Pak Ahok. Jadi, dua figur ini secara politik punya per hari ini, Tifal memiliki potensi elektronitas untuk dilentingkan paling tinggi, tetapi memiliki komplikasi yang bisa di-downgrade, yang bisa diserang juga cukup besar dibandingkan figur-figur baru. Oke, tapi kalau kita melihat juga dari hasil perolehan di DPRD DKI Jakarta, PKS nomor 1, kemudian PDIP, dan disusun nomor 3 Gerindra. Kita juga paham ada arah-arah untuk partai-partai tertentu mengusung nama-nama lain selain dua tokoh tadi, begitu. Untuk kendaraan politik masing-masing ini, kansnya sebagaimana? Untuk Anies bagaimana? Untuk Ahok bagaimana? Iya, kendaraannya mereka masih punya potensi, tapi mereka bertarung dengan nama-nama lainnya. Misalnya kalau kita bicara kandidasi parpol, pertanyaan Tifal tadi, itu tidak bisa berlari dari peta politik nasional per hari ini. Jadi koalisi politik nasional itu akan mempengaruhi peta koalisi di Pilkada DKI. Karena apa? Karena nilai strategisnya sangat tinggi. Karena Pilkada DKI ini menjadi eskalator Pilpres nanti di 29, terbukti Pak Jokowi dan Pak Anies menjadi kandidat. Karena itu, nanti peta nasional siapa yang akan merapat ini berpengaruh Tifal. Maksud saya begini, Nah, ketika Pak Suryapalu dan Nasdem itu bergabung dengan Pak Prabowo, apakah betul Pak Suryapalu akan semakin mantap? Atau goyah nanti akan mendukung Pak Anies Baswedan? Ada deal-deal politik, ada perubahan pergeseran. Atau sebaliknya, justru misalnya ada kesepakatan, kekuatan baru ini justru mendukung Anies Baswedan. Karena dianggap Ridwan Kamil tetap di Jawa Barat, yang disebut dari Golkar, kondisi Indonesia Baju yang saya maksudkan. Jadi, dari sisi parpol, mereka punya kebutuhan memang mencari figur kuat, Tifal. Jadi, mereka kayak Nasdem, PKB, dan seluruhnya, kan belum memiliki figur yang kuat. Tiba-tiba Pak Ahok maju, mereka majukan Saroni, kemudian Ridwan Kamil maju, kan mereka tidak punya figur kuat. Sehingga memang mencari figur yang potensial, yang kuat, bisa berimbang. Dalam bertarung. Dari sisi Anies Baswedan, juga sama dari sisi Pak Ahok, terutama Pak Anies Baswedan, dia butuh panggung politik. Setelah kalah di Pilpres, panggung politiknya apa? Apalagi kaki politik, narasi perubahannya kan patah. Ketika partai-partai pendukung koalisi perubahan terindikasi kuat kecenderungannya, tendensinya akan bergeser, bergabung dalam pemerintahan. Jadi, saya kira ini akan menjadi pertimbangan bagi Anies Baswedan membutuhkan kendaraan politik. Jadi, masing-masing partai untuk DKI ini, poin saya sangat bergantung dinamikanya dengan pergerakan politik nasional. Peta politik nasional akan terrepensasikan, akan berpengaruh, paling berpengaruh pada Pilkada DKI, kemudian Pilkada di Pulau Jawa, barulah Pilkada di luar Jawa. Jadi, semakin strategis nilainya, nilai politiknya, maka semakin besar daya cengkraman elit partai di nasional, DPP-nya sangat fokus pada Pilkada tersebut. Tapi kalau Pilkadanya jauh, nilai strategisnya sangat rendah, mungkin tidak taruh di gublis. Kenapa? Dari sisi gengsi politik, dari sisi nilai strategis pilpres, dari sisi lumbung politik, dan lain sebagainya, akan menjadi pertimbangan Pilkada tersebut. Selain dua nama tadi, apakah ada nama potensial yang kayaknya akan jadi lawan politik yang cukup kuat juga untuk Pilkada DKI nanti? Di Jakarta, saya membaginya dalam tiga kategori per hari ini berdasarkan data Atifal. Ada kandidat kuat, yang kedua kandidat berpotensi, potensial, potensial mungkin dia akan kuat sekarang belum kuat, atau kandidat standar. Kita tidak bicara pada kandidat standar. Nah, kandidat kuat per hari ini ada tiga. Dua nama lama, yaitu Andis Paswedan, yang kedua adalah Pak Ahok, Basuki Cahepurnama, yang ketiga ada nama baru, yaitu Pak Ridwan Kamil. Tetapi Ridwan Kamil kan belum tentu maju di Jakarta. Ridwan Kamil masih mungkin maju di... Jawa Barat lagi. Di Jawa Barat lagi. Nah, jadi dari nama-nama yang saya sebutkan tadi, karena mengingat Pilkada masih 6-7 bulan, satu, yang kedua, dinamika peta politiknya masih mungkin berubah, yang ketiga, apakah Pak Anis dan Pak Ahok akan maju atau tidak, maka berdasarkan tiga basis itu, maka per hari ini kita belum terlalu cepat menyimpulkan siapa kandidat terkuat. Per hari ini ada Pak Ahok, Pak Anis, dan Pak Ridwan Kamil, tapi sangat mungkin muncul kuda hitam, muncul figur-figur baru, kalau mereka memiliki posisi strategis dan persis publik. Apalagi misalnya ada wacana, maksudnya saya tidak percaya Pak Anis dan Pak Ahok dipasangkan, sebagian mengatakan. Nah, ya ada yang mengatakan demikian juga, itu kan saya sudah kecil kemungkinannya. Saya melihat mereka lebih berpotensi duel daripada duet. Karena apa? Karena mereka tidak memiliki garis temu dari sisi ideologi dan visi, Pak Basuki dan Pak Anis ini, Tifal. Jadi sulit dipertemukan. Kenapa sulit dipertemukan? Kalaupun mereka bertemu, orang akan berpikir akan memiliki kekuatan besar, sulit dikalahkan, saya berpikir terbalik. Justru ini sangat mudah dikalahkan. Karena pemilihnya seperti air dan minyak, akan berpotensi meninggalkan pasangan ini. Pendukung Pak Ahok yang sangat senang dengan Pak Ahok, tidak suka Anis, pun sebaliknya suka Anis, tidak suka Ahok, itu akan pergi. Jadi mereka justru menimbulkan semacam komplikasi politik baru. Nah ini akan memberi kesempatan, mereka akan mendapatkan lawan politik yang kuat. Jadi justru potensi lawan kuatnya akan muncul. Poin saya, potensi mereka akan berhadapan relatif lebih besar, ketimbang mereka berpasangan. Dan partai pasti realistis, akan berhitung potensi kemenangan dan sebagainya. Jadi apa mungkin? Mereka mau jadi wakil juga. Kecil kemungkinan. Salah satu menjadi cawaguk. Akan coba realistis, tapi kemungkinan untuk formasi koalisi pengusung ini akan sama seperti pilkada sebelumnya, apakah memungkinkan juga atau tidak? Waktu itu kan Anis diusung oleh Gerindra dan BKS begitu. Apakah hal yang sama juga akan terjadi lagi menurut Anda? Kalau peta partainya saya yakin akan berubah. Akan berubah sekali. Dan jumlahnya tiga, memang per hari ini tripolar atau tiga poros koalisi sangat mungkin terjadi. Kalau kita bicara di Jakarta kan dulu tiga ya. Kemudian di Pilpres hari ini, 2024 yang lalu, juga petanya kan tiga. Tiga. Bowo, Anis, dan Ganjar. Nah kalau itu disambung, sangat mungkin tiga. Karena itu saya mewakili per hari ini muncul misalnya dari koalisi 03, yang paling utama partai yang ada diperjuangan, yang kuat ada nama Pak Ahok. Kemudian ada nama Bu Risma. Ada nama Pak Basuki, Menteri yang juga sempat disebutkan, dan lain sebagainya. Nah kemudian dari kosong, katakanlah dari kelompok, itu artinya bukan Gerindra dan PKS lagi yang bersama. Sudah petanya berubah. Nah Anis, misalnya PKS mengatakan tidak Anis, tapi kita kan sangat mungkin kosong satu Anis diusung oleh PKB, oleh Nasdem dan PKS misalnya. Nah itu namanya Anis paling kuat. Meskipun ada Saroni, ada PKS mengeluarkan nama Soebul Iman dan Mardani Alisera dari PKS-nya. Kemudian Nasdem, ada Saroni. Tapi Anis lah yang paling kuat dari kubu ini. Lalu di kubunya Prabowo, kalau kita lihat dari Golkar, Pan Demokrat, dan satu lagi Gerindra, ini dari Golkar yang paling serius, kalau tidak pindah ke Jawa Barat, yaitu namanya Ridwan Kamil. Meskipun di Golkar ada nama lain-lainnya. Tapi dibandingkan Zaki, ditampingkan Erwin Aksa, saya kira secara potensi elektrobilitas, jauh ya dibandingkan Ridwan Kamil. Jadi kalau ditarik tiga sungguh itu per hari ini, sebelum kita misalnya mengotak-atik, kita lihat saja peluang paling besar sekarang saja. Maka ada tiga figur yang kuat, terlepas mereka akan dusung atau tidak oleh partai, ada Nema Ahok yang terkuat, ada nama Anis yang terkuat, dan ada nama Ridwan Kamil yang terkuat. Nah itu tiga kandidat terkuat di Pilkada DKI berbasis pada poros koalisi yang memunculkan mereka. Oke, semuanya masih dinamis ya, masih belum ada, ini karena jaraknya juga masih terbila cukup lama, menuju ke Agustus untuk pendaftaran. Baik di kandidasi partai masih dinamis, maupun di persepsi publik. Soal winning the election, kampanye politik juga masih mungkin berubah, dan akan muncul nama baru masih cukup potensial. Itu data perhubungan. Oke, Mas Hantayudah terima kasih untuk perspektif yang dibagikan bersama kami kali ini. Selamat sore, Mas. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.